Masyarakat bawa behel sendiri udah kayak bawa pasangan. Kemudian dia akan datang ke dokter gigi seolah dia mengunjungi penghulu. Minta dipasangin sama pasangannya. Dok, saya bawa behel sendiri nih, minta tolong dipasangin dong. Niatnya sih dengan bawa behel sendiri, dengan bawa bahan sendiri, itu akan menekan biaya perawatan. Nah, hitung-hitung cuma bayar biaya jasa pasangnya aja. Apa kata dokter gigi soal fenomena yang sering terjadi di masyarakat ini? Simak terus. Pemasangan behel bisa jadi dianggap mahal oleh sebagian besar masyarakat. Tapi, ada banyak cara untuk mendapatkan perawatan ortodonti dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah biaya perawatan orto itu dirasakan oleh pasien sebagai sebuah pengeluaran? Atau sebagai investasi untuk mendapatkan senyum yang lebih menawan di masa depan? Dan juga kondisi kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik? Jadi, kalian harus pasang behel dan lakukan perawatan ortodonti secara bijak ke orang yang memang kompeten di bidangnya, yaitu yang ahli merapikan gigi, yaitu ke dokter gigi spesialis ortodonti. Saya dokter gigi Elita dari Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya dokter gigi Arifah Haryadi. Saya adalah residen ortodontia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada. Hai, saya Hirzi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari dokter Rifqi. Dan saya akan memberikan video reaction. Nih, ini kan mau ngebahas kalau ada pasien yang mau perawatan behel, tapi behelnya bawa sendiri dari rumah. Pernah, gimana kalau pasien datang bawa behel sendiri? Nah, seandainya tadi para pasien yang sudah bawa behelnya sendiri dari rumah untuk dipasangin di kita, terus kita layan itu pemasangan behelnya, kira-kira apa efeknya untuk dokter gigi? Bagaimana jika ada pasien datang, sudah bawa behel sendiri dan minta dipasangkan? Wah, sehingga ada behel diwi, dan kalau dipasangkan dokter gigi itu, kayak tahu ini lebih enak tukang martabak, ngga wendok diwi. Ya, ngga butuh kemungkinan kalau suatu saat ada mbak-mbak yang datang ke praktekan dokter gigi, terus ingin pasang gigi palsu, apakah mereka terus bawa giginya sendiri? Kan ngga gitu juga. Logikanya seperti ini, pasien datang ke rumah sakit ternyata harus dirawat dan menggunakan infus. Ngga mungkin pasien bawa infus sendiri walaupun infus itu gampang dicari di mana-mana. Kalau saya sih kayak gini ya, misalkan itu orangnya datang gitu, bawa behel sendiri. Pernah nggak sih ngebayangin? Kalau misalnya kamu terus datang ke KPC, datang ke KPC bawa ayam sendiri, bawa tepung sendiri, itu kira-kira gimana? Kira-kira mungkin gitu kamu bawa ayam sendiri ke sana? Kayaknya gitu deh, jadinya ngga banget, malu kan? Kayak gitu. Eh, malu nggak sih? Tapi kadang ngga seberapa malu. Kalau selama ini sih, saya belum pernah menemukannya, tapi... Yang kedua, pasien minta divilarin ke dokter kecantikan. Ngga mungkin dia bawa filar sendiri. Dan yang ketiga, pasien ingin nginep di hotel. Ngga mungkin bawa bantal atau guling sendiri biar harganya lebih murah. Ngga mungkin. Kalau pasien datang bawa behel sendiri, saya rasa tetap akan ditolak ya untuk pemasangannya dan dilakukan edukasi. Karena pelayanan itu sudah termasuk alat dan bahan. Maka pasien datang, kita rawat, berikan pelayanan jasa berupa alat dan bahan juga. Dan mereka membayar kita atas jasa yang sudah kita berikan. Itu adalah hak kita. Perawatan ortodonti itu, nggak sekedar kalian cuma beli alatnya, terus minta pasang ke dokter gigi spesialis ortodonti. Ya, memang nggak bisa langsung eksekusi gitu. Kalian aja mau njalin hubungan, perlu kenalan dulu, perlu PDKT dulu, kan belum tentu cocok. Apalagi kalau kalian ke dokter gigi spesialis ortodonti. Kalian juga harus konsultasi dulu, jerat dulu lah sama dokternya. Kira-kira ada keluhan apa. Kemudian, kenapa sih kalian mau pasang behel? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Dari situ, dokternya juga akan cek gigi dan rahangnya secara keseluruhan. Kira-kira rencana perawatan apa aja yang mereka bisa tawarkan. Kemudian, mereka juga akan cetak dan juga rujuk kalian untuk melakukan foto ronsen. Jadi, kita akan menganalisis lebih lanjut dan juga menghitung kira-kira bagusnya nih gigi kalian untuk dirapikan itu caranya gimana. Dari situ, kita akan diskusi lebih lanjut. Kira-kira kita mau melakukan rencana perawatan yang mana. Nah, kalau kita sudah cocok, kita sudah sepakat, baru kita bisa ke tahap berikutnya yaitu pemasangan behel. Jadi, nggak bisa atau dilakukan langsung pada hari H. Kita juga punya standar operasional yang kalian harus ikutin. Apabila ada yang datang dengan membawa behel sendiri, saya akan berusaha mengedukasi mereka. Bahwa, behel itu tidak sekedar behel dan hanya dipasangkan seperti itu. Jadi, behel itu setelah dipasangkan ke gigi dan dipasangkan kawat, dia akan aktif menggerakkan gigi. Jadi, pemasangan mereka itu harus benar-benar precise dan harus dilakukan oleh dokter gigi, spesialis ortodonti atau ortodontis yang sering kita kenal sebagai ortodontis. Tapi, yang kedua ada juga sih yang datang, terus, nggak-gak cuman itu, dia datang, bilang mau pasang behel. Terus, bilangnya, jadi gini, gusi saya itu kemerahan. Terus, nanti, di-scaling dulu ya dok, kalau perlu dikurat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, nanti dikurat aja. Terus, kalau udah bersih, yang lubang-lubang ditembel, dan setelah itu nanti dipasang kawatnya ini. Kira-kira kalau saya jadi dokternya kayak gini sih, hmm, kamu sudah memeriksa keadaanmu sendiri. Terus, kamu sudah menentukan rencana perawatanmu sendiri. Dan, kamu juga bawa bahan sendiri. Terus, ngapain ke saya? Tugas saya apa? Harusnya yang meriksa itu tugas saya. Menentukan diagnosa tugas saya. Terus, menentukan rencana perawatan juga saya. Kamu, kamu dosenku. Jadi, aku harus kayak gitu. Hmm, agak repot ya. Jadi, bukan agak repot-repot sih, kalau ketemu orang kayak gitu. Kadang kita memang temui itu, dipraktekan, ada beberapa pasien yang sudah tanya-tanya kita dulu. Mungkin lewat front office gitu. Dok, boleh nggak ya, kalau kita pasang bel, tapi kita bawa alat sama ban sendiri. Kalau saya mau jawab, boleh sih. Tapi, ada tapinya. Ya, kalian itu memang pasien orto saya. Jadi, kalian sudah pernah pasang bel sama saya, kita sudah sempat diskusi, kita sudah lakukan pemeriksaan yang lengkap, kita sudah pasang. kemudian suatu saat mungkin di tengah perawatan ortodonti yang sedang berjalan, kalian makan tapi kurang hati-hati. Terus behalnya itu lepas. Nah, kalian memang harus bawa behal kalian itu ke kita di kontrol berikutnya. Kayaknya mending di edukasi dulu, gimana baik-baiknya, harusnya kayak gimana, nanti biar sama-sama ngerti, biar sama-sama paham, biar nggak ada miscommunication antara dokter dan pasiennya. Pasien memiliki hak untuk memilih dokter, maka dokter juga punya hak untuk memilih pasien yang akan dirawatnya. Jika dirasa pasien tidak kooperatif, tidak bisa bekerja sama, dan tidak mematuhi aturan klinik atau rumah sakit, maka dokter juga berhak untuk menolak pasien tersebut. Nah, beda ceritanya, kalau tiba-tiba ada pasien baru yang datang ke kita, terus mereka sudah bawa alat sama bahan behal sendiri, terus minta ke kita untuk dibasangkan behalnya. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, penyebabnya itu adalah mereka merasa kalau mereka melakukan itu, harga perawatan otonya akan lebih terjangkau. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, sebetulnya karena apa sih? Ya, karena lapak-lapak behal online di marketplace itu bisa jualan di luar kendali kita. Bahkan mereka itu bikin diskon, terus kemudian juga bikin eming-eming, jadi nggak apa-apa beli di kita, terus nanti kalian bisa pasang ke dokter gigi. Dan semoga nggak ketemu lagi, nggak ada lagi pasien yang bawa behal sendiri dari rumah, apalagi ntar. Ini saya beli behalnya di online shop, di Sopi'i, kayak gitu-gitu. Terus yang ini udah mahal loh dok, kayaknya bukan masalah mahal dan enggaknya. Bahwa, untuk pemasangan behal itu sendiri, bukan masalah behalnya, tapi masalah kompetensi orang yang memasang behal tersebut. Seperti itu. Tiap-tiap dokter itu mempunyai pertimbangan bahan apa yang diberikan ke pasiennya, kawat ukuran berapa, yang cocok untuk pasien, dan kasusnya itu. Banyak pertimbangannya. Bukan cuma, jadi behal itu bukan cuma kegayaan. Nggak ada. Nggak ada behal fashion. Nah, kini kan yuk aruh, yang bawa kawo itu berikut jenis apa. Nah, aku jika rata, kenal misalnya, berikut yang bawa kawo, ingin nanti ku ono, dan praktekanku, kawo manik-manik, yang diruncing, nggak wikawat. Nah, ini aku yukutunggu yudewi, malah pingin tak rujuk, nang tukang jahit, nah, ngisi ini manik-manik ya. Pehli tuh tujuannya untuk, yang pertama, mempe... memperbaiki fungsi kunyah, itu sih kalau saya terus, dan merapikan gigi gampangannya, kalau di orang umum, kayak gitu ngomongnya.